salam sang lebatas berani bertanya, berani ditanya jangan kerja kau hanya bertanya terus kawan-kawan maaf ya sudah ditemukan penyakit saya dari roh jeng kemarin ada masalah di dada silah kiri nanti jam 1 saya mau abrobat ke dokter paruh ada saran saya mau saya yang juga sebesar abang harus ke paruh lagi kemarin aku dicih hati jadi pas di ronsen paruhnya juga ada kayak uji-uji 8-8 foto itu ya sekarang mungkin saya akan bantiannya sih kawan-kawan saya gelik melihat channelnya, memang dihasil ngomong-ngomong dia bilang, orang kristian melapor laporlah segala macam mana pernah kristian seperti kalian salah-salah ucap orang salah-salah ucap orang penjarakan salah-salah ucap orang persekusi dan lain sebagainya belum pernah saya lihat ada umat muslim yang di persekusi orang kristian belum ada jadi kap NL coba lakukan intelek sedikit bentar ya kamu bicara seperti apa seperti bangun yang cincin tapi tak ada izin kita saksikan dulu kawan ada videonya yang menarik yang mau saya tampilkan jadi begini kasus yang baru terjadi itu adalah kasusnya Yonatan Nandar Dimana ketika Yonatan Nander Bersikukuh mengatakan bahwa Nabi Isa alaih salam Yahshua al-Masih Atau Hamasyah Itu menikah dan mempunyai anak Bahkan poligami Dan itu dibenarkan oleh sejarawan Karena sejarawan sendiri Mempunyai banyak bukti-bukti tentang itu Sejarawan yang mana Membuktikan banyak Nanti hanya satu orang Yang sudah dibuktikan oleh Pak Tidak Bagaimana Apakah kita mau buat satanik perses Ayat-ayat setan Kita bilang itu ilmuwan Gak usah percaya Ucapan manusia Kenapa sikap channel Tapi kemudian Pihak Yang meyakini bahwa Yesua Hamasyah adalah Sebagai Tuhan Mereka berusaha membantah Pernyataan-pernyataan Dari Yonatan Nandar Yang jelas Dari Bantah Masa dibiarkan Dan contohnya kau juga Dulu membuat Yesus berciuman Segala macem kan Dari Injil Filipus Kemana Video itu sekarang Tidak tahu Aku heran lihat kau Baru dibantah dengan Apanya Nabi Muhammad Langsung didatangi orang yang membuat video itu Kan aneh kan Kalian suka-suka Kalian bicara Sementara orang istit Langsung kalian datangi Persekusi Yang aneh kan Dan kemarin terakhir adalah Debat antara Antara Yonatan Nandar Dengan Rudy Yohanes Dan ternyata menurut saya Rudy Yohanes Tidak bisa mempertahankan Doktrinnya Kenapa tidak bisa Yang benar itu adalah Dirimu Keledai liar Seperti Dibuat Kejajan 16 Ayat 2 Bahwa keledai liar itu Bodoh Menidiot Dibaris-bariskan Lagi semua Dan kalau tidak Melihat Yonatan Nandar Tidak bisa Membuktikan siapa Istri kedua Yesus Orang Yesus menikah Katanya 6 hari 3 hari sebelum wafat Ya kan Setelah itu 6 hari kemudian Bangkit 40 hari kemudian Yesus naik ke sorga Terus akan Jadi nikah istri kedua Karena di surat 13 38 Istri-istri Lebih dari satu Menang Nandar Rupanya Kan tidak Dari Al-Quran sendiri Sinandar Tidak bisa Menjelaskan Apa Nabi Isa Menikah Siapa nama anaknya Katanya nama anaknya Justus Mana dalam Al-Quran Tak ada Mana dalam Adis tak ada Dari mana lagi Dia tahu hal itu Tapi karena Kau keledai Kaf Kaf channel Namanya dia keledai Tidak ada pandai-pandainya Yang ada Dungu terus Ya ditunggangi oleh Murid-murid Tuhan Yesus Kan itulah sebabnya Yesus menunggangi Keledai liar Sampai sekarang Arab itu Ditunggangi orang-orang Apa Amerika Serikat Ya Kita lanjutkan lagi Kebodoannya Sikap channelnya Kita lihat dulu Justru Yang lebih Dominan adalah Apa yang disampaikan Oleh Yonatan Nandar Dan itu Menunjukkan Bahwa Doktrin Bahwa Yesus sebagai Tuhan Kemudian Tidak menikah Sama sekali Itu bisa dipatahkan Oleh Yonatan Nandar Dipatahkan dari mana Yang dipatahkan Itu Nabi Isa Bukan Yesus Nabi Isa Terserah kalian Lama menikah Nikalah Tak urusan kami Tapi tolong Buktikan Nabi Isa yang kalian Puja-puja itu Nikahnya kapan Perang ulama aja Yang bilang gak nikah Perang orang Indonesia Yang bilang nikah Dan kalau mau nikah Terserah Anaknya siapa Dimana anak itu sekarang Anak Nabi Isa Yang kalian samakan Dengan anak Nabi Muhammad Mati semua Tidak ada keturunan asli Dari Nabi Muhammad Sekarang keturunan Nabi Isa Mana Tunjukkanlah sama kami Ayatnya pun Tidak bisa kalian beri Tapi kalian Ngomongnya besar Kecuali ini loh Buktinya Nabi Isa Menikah anaknya Yustus Ini ayatnya Dari Al-Quran Jangan ambil dari kitab Seorang lain Milikilah rasa mani Kalau mengemis Baik-baik mengemis Jangan seperti itu Kita lanjut lagi Ketika didebatkan Antara Yonatan Nander Dengan Yonati Yohani Nah Akhirnya Mereka tidak terima Dengan hal itu Dan sekarang Mereka mulai Mengusik Yonatan Nander Berkataan mereka Memelaporkan Yonatan Nander Ini kacau Nah Yang membilang Memelaporkan siapa Kalau pendebat Tidak ada yang Memelaporkan dia Tapi kalau orang luar Silahkan Tetapi itu takkan Pernah terjadi Karena dia akan Dienyatkan saudaranya Ingat kasih Yesus mengasihi Bukan melaporkan Kepada Pilatus Beda dengan Umat kalian Dikit-dikit Lapor Mengapa Lapor dikit-dikit Hanya gara-gara Kabupaten Injil Filipus Dibalas Sama si Berbun Beritatis Dia didatangi Kaki otak Berbicara Banyak itu Di seluruh Indonesia Didatangi Sudah yang terkenal Ahok Sampai jutaan Berjirik-jirik Gunanya apa Sekarang Apakah kalian Tambah Masyur Kan tidak Dengan itu Apakah seluruh Indonesia Langsung menjadi Islam Kan tidak Kristen tidak akan Pernah melakukan Dimana diperkir Coba tunjukkan Sama saya Paling satu Dua Itu Tahian Tendam Janganlah Sembarang Menunggu-menunggu Tendari Tengah Apapun Tidak Dengar Kenapa Kalau berani Mereka sampai berani Mau main laporan Ini jelas-jelas Akan berbuntut panjang Karena memang Akidah awal kita Dengan akidah mereka Itu berbeda Ya jelas lah Buntut panjang Ya Karena kalian orangnya Pendendam Tidak pemaaf Tidak lah Buntutnya itu Kita lihat Yang kemarin itu Yang sudah-sudah Panjang Bila perlu Kalian bunuh Untung kita Tidak hidup di negara Arab Atau di Pakistan Atau dimana Kita hidup di Indonesia Tempat di sana Penuh kuman mati kawan Banyak kali cerita kau Pihak kok ke Arab sana Berani kok mengina-ina Penuh kuman mati kau Untung kita di Indonesia Yang menyelamat kita Bukan agama Mudah ya bangsa ini Yang cinta akan sesama Ya Depos liru Bukan karena agama Kita saling mencinta di Indonesia Kalau karena agama Kalian pasti membunuh kami Kafir Ya kan Demikian juga kami Kamu musuhi kelihat Tapi karena Budaya bangsa inilah Yang menyatukan kita Jadi kalau Masalah perdebatan Itu sampai dibawa Ke masalah Hukum Maka itu akan Berbuntut panjang Begini Contohnya begini Mereka Mengatakan Jonathan Ander Itu Menghina Tuhan mereka Karena Tuhan melihat Tuhan melihat Tentu Otakmu tak ada Kosong Kepala kosong Tidak pernah orang Kristen Mengatakan bahwa Tuhan yang orang Muslim Adalah Yesus tak adit Kita lihat lagi apa katanya Betapa godohnya Kenapa Parah mana itu kan Inilah yang disebut Sebagai Apa Tidak akan pernah ketemu Antara Biasa aja Mungkin Nyenyir-nyenyir Dikit Menghina-menghina Dikit Itu Orang-orang Yang memfitnah Islam Dari barat Ada David Wood Ada Christian Pongo Ada David Wood Yang pertama Menghina siapa Sejarah dunia mencatat People tidak pernah Bicara tentang Islam Tidak pernah Menjelitkan Islam Tapi Al-Quran Kau jawab sendiri Yahudi Nasrani disebut Ya kan Kalau kau bilang David Wood Mereka hanya Mengabarkan kebenaran Kau bilang fitnah Kenapa ya Walau ini kau bilang Tidak apa itu Tidak menghujat Justru kau bilang Itu mengabarkan kebenaran Aneh-aneh saja Kalian ini Tidak tahu Bahkan kau bilang Kemarinya Seperti ciuman Kawin jikala macam Kau menganggap itu Tidak hinaan Ya kan Memang Dodol Dan sebagainya Mereka memfitnah Islam Kita mah biasa-biasa aja Menang Biasa-biasa aja Mereka Tidak Kau biasa-biasa aja Gara-gara kau Berbumparitas Menanggap itu Dia tidak Tanya Biasa-biasa aja Kota kau Enggak ada Temu orang Kalian persekusi Kau bilang Biasa-biasa aja Kok Mbak kau Tidak seperti itu Kau bilang Banyak orang Mutan di negara ini Kereja pun mau Dibangun Kalian larang Orang beribadah Kalian larang Ini itu Segala macam Kalau kau punya iman Tidak usah larang-larang Orang Biarkan aja Sama kayak Kristen Kau bilang apa Kami santai Kami jawab Kalian kebakaran jenggot Karena Tidak jawab Karena dari kami Kok malah kalian Kebakaran jenggot Dan marah-marah Persekusi Datangi orang Hancem-hancem Segala macam Kolonis Darmawan Didatangi rame-rame Oleh masa Padahal orang Kristen Seperti itu Tau bala waras Karena kami memahami Ini adalah ranah Perdebatan Jadi ranah Perdebatan Itu adalah ranah Coba kita buka Di dalam ayat Al-Quran Allah SWT Sendiri Sudah mengatakan Malmasi Ya'ubun Maryam Ilar Rasul Tidaklah Isa Ibn Maryam Itu Hanya seorang Rasul Apa namanya Sebelum Nabi Isa Menjadi Rasul Itu sudah ada Rasul-Rasul Sebelum beliau Wa'umuhu Siddiqoh Dan ibunya Isa Yaitu Maryam Adalah Siddiqoh Seorang wanita Yang jujur Ya kalau Orang Indonesia Makan nasi Kalau beliau Berdua Gak tahu Makan apa Sesuai dengan Mereka Berdua itu Makan Makan makanan Ya kalau Orang Indonesia Makan nasi Kalau beliau Berdua gak tahu Makan apa Sesuai dengan Adat mereka Sekarang Dia mengatakan Bahwa Nabi Isa itu Kan manusia Terus makan Maka katanya Buang kotoran Tanya dia Di sorga bagaimana Orang makan Minum kencing Apakah buang kotoran Katanya tidak Dari pori-pori keluar Seolah-olah Dia melihat Nabi Isa katanya Atau Yesus Yesus itu Buang kotoran Dia Kan ada Kawan Kotaknya memang Enggak ada Memang dia pernah Melihat Yesus Buang kotoran Kan tidak Pernah Kecuali dia Pernah melihat Dia Kan manusia Sekalipun manusia Laku nanti Di sorga Al-Quran mengatakan Keluar semua Daripada pori-pori Muwangi Terus maaf Adi Saya Sorry Bukan Al-Quran Jadi di sorga Nanti ada Berak-berak Ada kencing-kenci Kakak channel Aneh kok kan Itu aja kok bingung Entah gandum Entah buah-buahan Yang penting Makan Nah Al-Quran itu Adalah Bahasa paling santun Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala Mengatakan Karena ya Kulani to'am Keduanya adalah Makan to'am Karena namanya Makan to'am Makan makanan Itu pasti ada resiko Orang makan Pasti buang air Entah air kecil Entah air besar Nah di sorga nanti Di sorga Islam Ada makan makanan Ada buah Ada minum kamar Minum jahe Minum rukmu Itu kencing gak Berak gak di sorga Bawa orang ke sorga Nanti kencing berak Ya kan Coba kau bahas Staff channel Di sorga Apakah di sorga Islam Nanti orang berak Dan kencing Jawab Ya Biar kau tahu Bahwa tidak selalu Harus berak dan kencing Namanya dia Yesus Tuhan Suka-suka Tuhan lah Ya Dimakannya Memang harus jadi kotoran Tidak Kenapa rupanya Oke Dia bilang lagi Yesus disunat Itu mungkinnya Menyalak kami Kita lihat Itu pasti Jadi Kalau Tuhan itu Bentuknya manusia Sedangkan Tuhan Yang makan makanan Kemudian Tuhan Yang beol Tuhan yang buang air kecil Apakah iya Beolnya itu Akan disembah Apa iya Air kencingnya Juga akan disembah Nah Dia mulai Menghuja Air kencingnya Disembah Jadi teringat Kata si Ustaz apa namanya Ah Ustaz Masyud Ya kan Katanya Tak kuda Aisyah Tak kubah Aisyah Tak kubah Aisyah Tak kubah Aisyah Di perebutkan Ya Orang Kristen Tidak ada seperti itu Karena Yesus Katanya Buang kotoran Memang dimana Kotoran Yesus Ada yang pernah menemukan Memang dimana Kencing Yesus Ada yang pernah menemukan Karena itu bagian dari Tuhan Kan konyol Inilah yang disebut Resiko menuhankan manusia Allah sudah memberikan peringatan Dan ini Tak akan pernah bisa Kalian menuntut kami Karena memang ini ada Dalam anjaran kami Sebagai contoh lagi begini Dalam kitab kalian sendiri Kitabnya Orang Nasrani Orang Kristen sendiri Mengatakan Bahwa Yesus Yesua Hamasyah Itu disunat pada Hari ke-8 Kalau Yesua Hamasyah Itu Disunat pada hari ke-8 Berarti Beliau mempunyai Apa? Mempunyai kemaluan Kan gak mungkin Disunat gak punya kemaluan Berarti beliau itu Punya kemaluan Kan gitu Resiko Punya kemaluan Itu apa? Kan itu Yang jadi pertanyaan Resiko Punya kemaluan Itu apa? Nah Sekarang Dia mulai mengejut lagi Yesus punya kemaluan Sekarang umur 8 hari Nabi Muhammad Punya kemaluan Apakah Tuhan Saya gak bilang Kemaluan lah ya Tidak sopan Jenis kelamin Jenis kelamin Kenapa dia gak tahu Isi Quran itu Gimana Allah itu Tidak beranak Dan tidak diperanakan Kenapa? Karena tidak memiliki istri Ya Ya Terus apa Punya istri disitu Tanya Apa Punya istri Kenapa harus Dikatakan Beristri Artinya Dia menunjukkan Bahwa Tuhan itu Berdiri kelamin Lagi-lagi Seperti lagi-lagi Tidak mengatakan Apa Ini dikatakan Surah Namanya Satu Satu Ya Dia lah Pencipta Langit dan bumi Bagaimana Mungkin dia punya Anak Padahal Dia tidak Punya istri Kenapa Harus dijelaskan Ada anak Ada istri Artinya Anak itu Ternyata Dari Semua Istri Artinya Kalau tidak Ada istri Maka Tidak bisa Punya anak Artinya Kampang-kampang Kalian Hanya Suamilah Pasangan Istri Maka Dibilang Suami Istri Paham Kalian Jadi Ngapain lagi Dia mengatakan Kalau Suami Dan ada Istri Pasti Punya Kelami Kalau Tidak ada Bagaimana Menghasilkan Anak Kan Itu Kata Dia Kan Aneh Dia Keterlaluan Tapi Sebenarnya Memang Kalau Keledai Seperti Nanti Diajak Debat Allah Dibilangnya Menang Sudah Jelas Jelas Kala Debat Sama Saya Dia Tidak Bisa Menentukan Kapan Yesus Kawin Yang kedua Kali Katanya Istri Dia Merujuk Surah 13 38 Dan Dia Mengambil Ke Bibel Kan Lucu Ambil Dasar Dari Al-Quran Pembuktian Dibibun Harapkan Otaknya Tidak ada Terus Kita Bisa Apa Begitulah Kosong Dibilangnya Ada di Al-Quran Mengatakan Mariam Punya Neneknya Bisa Mengatakan Mariam Maka Punya Anak Cucu Itu Sekalian Membuktikan Bahwa Mariam Bukan Punya Anak Satu Karena Nabi Isha Kalau kita Tiru Gai Senandar Kita Ambil Ke Bibel Ada Yusuf Ada Yudas Namanya Ada Empat Saudaranya Yesus Tapi Mariam Tidak Satu Anaknya Hanya Tidak Al-Quran Kan Suka-suka Orang Ini Membahas Kita Pusing Sementara Kita Membahas Hanya Kita Ambil Dari Bibel Tidak Pernah Kita Mengambil Al-Quran Sementara Mereka Yang Membuat Kita Pusing Apa Dibuat Dasar Dari Al-Quran Diambil Pengurian Dari Bibel Kan Aneh Gak Nyampuh Untuk Gak Diambil Dari Weda Atau Tripitaka Bahkan Itu Ada Adalah Sudah Keputama Itu Imam Nabi Saya Gak Tau Gak Bikin Orang Itu Sampai Keputama Terima Kasih Salam Sampai